Intro Jadi sudah ragu, ternyata kita melihat Pak Jokowi itu Ya memang, tadi ya maaf ya kurang wawasan lah ya Saya enggak mengatakan lebih dari itu Bahkan Faisal Basri juga pernah mengatakan sampai hari kiamat Itu modal yang dilepaskan oleh Indonesia Untuk kereta api cepat China, Jakarta, Bandung itu belum bisa balik modal Ini istilah, istilah orang awam Mbak Amin, Mbak Amin Pak Jokowi enggak berwawasan Maksud Anda itu bagaimana? Apakah Anda tahu bahwa kereta cepat yang dibangun di era pemerintahan Presiden Jokowi Dodo ini Ini jadi yang pertama di Indonesia dan juga yang pertama di Asia Tenggara Artinya apa? Artinya negara kita selangkah lebih maju dari negara-negara lainnya Soal modernisasi alat transportasi umum Yaitu kereta cepat ini Dan perlu Anda ketahui ya Mbak Amin Saat ini Presiden Jokowi beserta Pak Luhut dan beberapa jajaran mentinya Meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung ini Dan kereta ini menjadi tonggak sejarah baru Modernisasi alat transportasi umum di Indonesia Dan hal ini harusnya membuat kita rakyat Indonesia ikut berbangga diri Karena Indonesia sudah punya teknologi yang setara dengan negara-negara maju lainnya Mbak Amin, Mbak Amin Presiden yang ngajak Indonesia maju kok malah Anda sebut gak berwawasan Anda itu maksudnya bagaimana? Pada hari ini kita patut berbahagia dan berbangga hati Bahwa bangsa Indonesia akan menerahkan tinta sejarah baru Dalam dunia perkertapian modern Dengan diresmikannya Kertapi Cepat Jakarta-Bandung pada hari ini Pak Luhut Terus terang, sejak kami menerima penugasan dari Bapak Presiden Untuk melanjutkan pembangunan proyek Kertapi Cepat pada akhir tahun 2019 Ada banyak masalah dan kendala yang kami temukan Dimulai dari masalah klasik Mengenai pembebasan lahan Koordinasi yang belum baik Sampai kesulitan pendanaan dihadapi akibat COVID-19 Bapak Presiden tentu tidak heran banyak pihak yang pesimis Proyek ini akan bisa diselesaikan Tapi saya ingin melaporkan Bapak Presiden Bapak memberikan semangat kepada kami Untuk menyelesaikan Kertapi ini Namun pada hari yang bersejarah ini kita dapat membuktikan Bahwa proyek ini bisa diselesaikan dan dapat dioperasikan Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari seluruh pihak Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia Dan juga pertama di Asia Tenggara Dengan kecepatan 350 km per jam Dan kereta cepat ini kita namakan WUS W-H-O-O-S-H Dibaca WUS Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini Dan singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat Sekali lagi W-H-O-O-S-H Tapi membacanya WUS Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai Modernisasi transportasi masal kita Yang efisien, yang ramah lingkungan Dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya Maupun terintegrasi dengan TOD Transit Oriented Development Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita MRT juga hal baru bagi kita LRT juga hal baru bagi kita Kereta cepat juga hal baru bagi kita Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya Baru juga model pembiayaannya Semuanya serba baru Dan kita tidak boleh takut belajar Dan mencoba hal-hal yang baru Dan dalam proses itu Bisa muncul hal-hal yang tidak terduga Kesulitan Kesulitan di lapangan Masalah-masalah Dan ketidaksempurnaan Pengalaman itu mahal Namun sangat berharga Dan kita tidak perlu takut Karena jika kita konsisten Kesalahan itu akan semakin sedikit Biaya kesalahan juga akan semakin menurun Dan pada akhirnya Biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah Karena itu saya pesan Agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik Dan tetap semangat untuk belajar Karena pengalaman kita membangun infrastruktur Baik jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, transportasi Telah memberikan pengalaman dan bekal kita Untuk menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik di masa depan Keberanian kita mencoba hal-hal yang baru Memberikan kepercayaan Memberikan kita kesempatan untuk belajar kepada anak-anak bangsa Dan akan sangat berguna bagi masa depan Membuat SDM-SDM kita semakin maju dan bangsa kita semakin mandiri Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Kereta cepat Jakarta-Bandung Saya nyatakan dioperasikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Misalnya begini Ada yang mengatakan Sampai kiamat pun kereta cepat itu gak balik modal Saya pernah menulis Saya bilang Saya pergi ke Eropa Dan setelah saya lihat Itu komuter di Eropa Hampir semuanya gak ada yang balik modal Ya kereta kalau anda pergi di Swiss Lihat komuter disitu Ya setiap berapa menit sekali Tiga menit sekali datang komuter satu Muter aja Sabtu minggu Orang pada tidur semua Penumpangnya gak ada Tapi muter terus gitu Keretanya bagus terus Karena diperbaharui setiap tahun Dibagusin lagi Dibagusin lagi Setelah saya lihat-lihat Saya baca-baca Itu rugi semua Subsidi semua Jadi kalau teman-teman mengatakan Sampai kiamat pun gak balik modal Pasti kita gak bangun gitu Kalau kita selalu memberikan advice yang demikian Karena pabrik transportation memang harus disubsidi Yang pertama pasti Ini bangga dan luar biasa ya Karena akhirnya kita punya kereta cepat Yang selama ini hanya bisa Saya pribadi merasakan Kalau sedang pergi ke luar negeri ya kan Sekarang Indonesia sudah punya Dan mungkin pertama ini ke Bandung Ya hanya sekitar Mungkin 45 menit ini kan luar biasa banget Happy banget hari ini aku bisa Mendapatkan kesempatan buat Ikut uji coba Kereta cepat Jakarta-Bandung Sama Bapak Jokowi dan teman-teman lainnya Senang banget dan bangga banget Melihat infrastruktur Indonesia semakin Semakin baik, semakin bagus Dan ini pasti akan bermanfaat banget Buat masyarakat nantinya 350 km per jam Biasanya kalau naik kereta cepat itu di luar negeri Sekarang sudah ada di Indonesia Dan kecepatannya luar biasa Bisa dilihat sendiri Katanya bisa sampai 400 km per jam Dan semuanya nyaman banget Di sini gitu Dan katanya ke Bandung Itu cuma 30 menitan Asik asik Gak ada Sama sekali gak ada getaran Terus juga si suara Juga benar-benar Apa Kedap ya Sama lah Kayak kalau Waktu kemarin gue Naik di sini Kansen di Jepang Kakum Ini adalah salah satu Bukti bahwa Indonesia semakin maju Dan karena cepat ini Sangat membangga Sekarang kita Indonesia Gak kalah sama Bawa Negeri Bukti bahwa Indonesia semakin maju 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 Bukti bahwa Indonesia semakin maju